Intro Sementara itu terkait surat edaran persyaratan masuk sekolah harus vaksin dan imunisasi pihak DPRD berharap seharusnya sebelum diterapkan kebijakan tersebut disdik melakukan koordinasi dan komunikasi dengan DPRD untuk kesepahaman Di sisi lain menurut Haji Abdul Muis terkait terbitnya surat edaran nomor 442.12 garis miring 45 garis mendatar P2P garis miring 2022 tanggal 18 Mei 2022 harus benar-benar dapat dipahami oleh pihak Dinas Pendidikan setempat Apakah surat edaran tersebut satu bentuk kebijakan mewajibkan dan menjadi syarat dalam PPDB tersebut atau justru hanya sebuah anjuran karena menurut Haji Abdul Muis yang namanya surat edaran tersebut bisa dilaksanakan atau tidak boleh iya, boleh tidak Bila hal tersebut dianggap kebijakan yang mengharuskan maka pihak Distrik Banjarmasin seharusnya terlebih dahulu melakukan koordinasi bersama DPRD setempat untuk mendapatkan masukan dan kesepahaman Jadi kalau kita mengharapkan sekali seharusnya lah Dinas Pendidikan itu koordinasi dulu dengan DPRD padahal rapat artinya, nih kami kan kayak ini lah mengadakan vaksinisasi bagi siswa yang baru kalau ini kan ibaratnya itu kita kena tahu sedangkan kita ini kan mewakili rakyat nih ini tidak ada kalau secara hubungan itu memang melangkah hilang karena apa, mampir ke pusat itu sendiri sedangkan kita ini kan karena hubungan dengan masyarakat harusnya dia menyampaikan kepada kita bahwa kita mau begini apa pun tidak perlu bersampian kita harusnya bahwa kita ingin melanjutkan apa, ada sebuah idaraan kayak ini nah, makanya itu harus ada pertegesan ini imunisasi, ini ada vaksin kalau kedua-duanya digawih, kasihan anaknya vaksin digawih, imunisasi digawih kan kurang hati aja tuh termasuk pihak disdik harus benar-benar paham apakah yang disaratkan itu vaksinasi COVID-19 atau imunisasi biasa yang ada dalam program BIAN walaupun artinya hampir sama namun bukan harus vaksin COVID-19 Rizna Banjar TV